Intro Pemirsa kemenangan Indonesia dalam meraih dua medali emas dari cabang panjat tebing dan angkat besi serta satu medali perunggu dari cabang puluh tangkis sangat mengharumkan bangsa di mata dunia. Pawai dan kirap para pahlawan olahraga dalam majang Olympia de Paris 2024 ini mendapatkan respon antusias meriah dari para masyarakat. Sejumlah warga Jakarta antusias menyambut pawai atlet peraih medali Olympia de Paris 2024. Di pinggir-pinggir jalan, warga menyambut meriah bus tingkat dengan atap terbuka yang membawa rombongan atlet peraih medali yakni mereka adalah Fedrik Leonardo, atlet pertama peraih medali emas dari cabang panjat tebing, Rizky Juniansyah, peraih emas dari cabang olahraga angkat besi, dan Gregorio Mariska Tunjo, atlet dari cabang puluh tangkis peraih medali perunggu. Kebanggaan masyarakat akan prestasi internasional para atlet disambut kegembiraan yang luar biasa. Sepanjang jalan, jalur pawai dan kirap, masyarakat bersorak-sorai meneriakan gelora kemenangan. Para atlet peraih medali, Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregorio Mariska Tunjung, bangga, bersemangat, dan terharu atas sambutan masyarakat. Para atlet tampak mengalungi medali, sembari menunjukkan medali ke warga yang menyambutnya. Inilah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yang berhasil menorekan prestasi prestisius di tingkat dunia. Pawai juara ini bertujuan agar semangat para atlet menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan perjuangan pahlawan olahraga ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia untuk mengukir prestasi di tingkat internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Dabu Birsa Informasi lainnya akan kami hadirkan. Usai cedah berikut ini, tetaplah bersama kami.